Heo semua, balik lagi bersama gue Vian Raffae Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue Kalian bisa langsung cek playlistnya Dan kalian bisa langsung temuin sesion-sesion sebelumnya yang pernah gue upload Jadi tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur cerita sesion 8nya Di episode sebelumnya ronde final kompetisi field gathering telah dimulai Field lighting yang biasanya jarang sekali terlihat telah menjadi hal yang biasa di langit saat ini Seiring berjalannya waktu semakin sedikit alkemisi yang masih di platform batu Guntur terus bergema di langit Saat ini field gathering telah memasuki tahap akhir Orang-orang di platform batu hanya tersisa 36 orang saja Xiaoyan yang duduk di platform batu semua fokusnya telah dilemparkan kepada kuali obat saat ini Api hijau giyok menyala dengan ganas di dalam kuali obat Benda seperti bola di dalam kuali obat perlahan mulai menyusur Singkat cerita 5 hari telah berlalu 9 orang telah berhasil memurnikan pil obat Pil obat kelas tinggi yang berhasil disempurnakan adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi Pil obat ini menarik pil lighting Orang yang berhasil menyempurnakan pil obat ini adalah seseorang lelaki tua Orang-orang yang masih berada di platform batu tersisa 17 orang saja Lencana tingkat terendah di dada mereka adalah alkemis kelas menengah tingkat 7 Dan tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah guru alkemis tingkat 8 asli Alkemis tingkat 8 ini adalah seseorang yang sangat tidak dikenal oleh Xiaoyan Alkemis tingkat 8 itu adalah seseorang pria tua berambut abu-abu Xuan Kongzi di panggung lalu dia berkata Tidak diduga bahwa Old King Hua masih bertahan Ucap dari Xian Kongzi Wanita cantik di sampingnya lalu berkata Melihat fluktuasi di dalam kuali obatnya kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 8 Ucap wanita cantik di sampingnya Penetua berkulit gelap lalu berkata Dia sangat menginginkan api surgawi ucap penetua itu Tatapan Xuan Kongzi beralih kepada Old Mugu Dia lalu berkata Aura-orang ini disembunyikan sampai sekarang Selain itu sepertinya wajahnya telah diubah Aku penasaran siapa ahli itu Tanya dari Xuan Kongzi Aku tidak yakin Tetapi tidak masalah selama dia bukan anggota dari Hal of Soul Penetua berkulit hitam itu berkata Tiba-tiba terdengar suara Buah Nadero Buah Buah Tatapan semua orang langsung beralih Mereka merasakan riak energi agung tiba-tiba melonjak dari platform batu Song King tiba-tiba berdiri Dia menetap awan tebal dan gelap di langit Song King lalu mengangkat tangannya Pil obat bulat seperti mutiara malam diangkat Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar mengungkapkan senyum Saat Song King melakukan tindakan provokasi Mata Xiaoyan kembali terfokus kepada bagian dalam kuali obat Sebuah pil obat bulat perlahan berputar di dalam nyala api hijau gyok itu Pil obat berwarna merah tua tampak seperti telah didialomerasikan dari esensi darah Banyak awan gelap muncul di langit Kilat bergegas ke platform batu tempat Song King berada Segera kilat itu diterima oleh Song King Wajah Song King tanpa sadar berkedut saat melihat Xiaoyan tidak terprovokasi oleh kelakuannya Sementara Song King berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pil lighting di langit Beberapa pesaing juga mulai memancarkan riak energi yang mengejutkan dari pil obat mereka Awan gelap lalu menutupi langit tiba-tiba riak energi yang agung pun menyapu dari sana Orang-orang itu lalu berkata pil obat kelas puncak tingkat tujuh lainnya telah lahir Buar dadudur dadudur buar Awan gelap melonjak dari segala arah Ada sembilan pil obat tingkat tujuh yang lahir pada saat yang sama Dadedur 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 Patir perak bergegas ke langit dari segala arah Menghantam platform batu Xiaoyan, Cao Ying, Old Mugu dan yang lainnya tetap terfokus ke kuali obat mereka sendiri Dan Chen membentuk segel tangan Kekuatan spiritual yang agung dan perkasa melonjak ke dalam kuali obatnya Wajah Dan Chen tiba-tiba memerah Seteguk darah lalu dimuntahkan ke dalam kuali obat dan bergabung dengan pil obatnya Cahaya terang tiba-tiba muncul di dalam kuali obatnya Buar dadudur dadudur Kuali obat pun hancur Pilar cahaya hijau berukuran 100 kaki melesat keluar dari kuali obat saat meledak Petir perak lalu menembak ke arah pil cahaya itu Petir perak pun seketika lenyap Pilar cahaya memasuki langit Awan tiba-tiba muncul Dalam sekejap didialor merasikan menjadi awan petir berukuran 100 meter berwarna hijau dan perat Melihat awan petir itu orang-orang lalu berkata Awan petir dua warna Suan Kongzi lalu berkata Gadis dari klan dan ini memang luar biasa Dia telah menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik awan petir dua warna Ucap dari Suan Kongzi Pil obat tingkat 8 memiliki beberapa spiritualitas dan juga memiliki kecerdasan dasar Semakin tinggi pil obat, pil lighting yang akan ditarik akan memiliki lebih banyak warna Jika seseorang dapat menarik pil lighting 9 warna berarti pil obat telah maju ke tingkat ke sembilan yang memiliki kekuatan penciptaan Dan Chen menyekat jejak darah di sudut mulutnya saat dia berdiri di atas platform batu Cao Ying perlahan berdiri dan berkata Ha 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 Saudari Dan Chen Sepertinya kamu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini Tetapi itu saja tidak cukup untuk mengalahkanku Ucap dari Cao Ying Cao Ying lalu membentuk segel tangan dan berteriak Bangkitlah Sebuah pilar cahaya besar keluar dari kuali obat Di depan Cao Ying menembak ke arah langit Awan di langit dengan cepat berkumpul Setelah itu awan dua warna lainnya pun lalu muncul Song Qing terkejut saat melihat awan petir di langit Dia lalu bergumam Untungnya si Xio Yan itu tidak sehebat mereka Ucap dari Song Qing di dalam hatinya Xio Yan lalu perlahan berdiri Tetapan semua orang beralih kepada Xio Yan Petir lalu bergemuruh di langit Qing Hua menatap Xio Yan dan berkata Katanya orang ini adalah murid dari orang tua Yao Chen Aku ingin tahu seberapa besar kemampuan Yao Chen yang telah dia pelajari Ucap dari Qing Hua Xio Yan lalu melambaikan tangannya Penutup kuali 10.000 bintang terbuka Fluktuasi energi menyapu keluar dari kuali obat Pilar api hijau giyok besar melesat keluar dari dalam kuali obat 10.000 bintang itu Melihat fluktuasi energi di kuali obat Xio Yan Suang Kongzi lalu berkata Fluktuasi semacam apa ini Seharusnya menjadi pil obat tingkat 8 Aku ingin tahu berapa banyak warna pil lighting yang akan dia tarik kali ini Ucap dari Suang Kongzi Kabut dengan cepat menggumpal di ujung pilar api di langit Sesaat kemudian menggumpal menjadi awan Awan petir bergejolak Warna hijau perak dan merah perlahan terungkap Seruan terdengar dari orang-orang yang menyaksikan ini Mereka lalu berkata Awan petir tiga warna Awan tiga warna di langit membuat orang-orang menjadi gempat Melihat awan tiga warna di langit Song Qing terkejut dan berkata Orang ini benar-benar Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu Ucap dari Song Qing yang bertanya-tanya Cao Ying dan Dan Chen terkejut Dia pun lalu berkata Mungkinkah orang ini menyembunyikan kemampuannya Ucap dari Cao Ying dan Dan Chen Wanita cantik di panggung lalu berkata Pil lighting tiga warna Hahaha Suang Kongzi Kamu kalah lagi Ucap dari wanita cantik itu Suang Kongzi lalu berkata Hahaha Yao Chen memang hebat Bahkan sampai sekarang aku masih belum bisa untuk mengelahkannya Ucap dari Suang Kongzi Penetua berkulit gelap pun lalu berkata Xiao Yan ini akan memiliki masa depan Yang menjanjikan Kemungkinan dia bisa melampaui gurunya Ucap dari penetua berkulit gelap itu Qing Hua perlahan berdiri dan dia pun berkata Anak kecil Kemampuanmu cukup bagus Akhirnya kamu tidak mempermalukan gurumu Si bajingan tua itu Ucap dari Qing Hua Xiao Yan lalu terkejut saat mendengar suara yang ditransmisikan oleh pria tua yang tidak dikenal itu Qing Hua melambaikan tangannya Tutup kuali obat lalu segera terbuka Fluktuasi energi melonjak keluar Sebuah pilar cahaya melesat ke langit Kabut berkumpul membentuk awan petir Awan petir tiga warna pun terbentuk Suang Kongzi lalu berkata Pil lighting tiga warna Kemampuan menyempurnakan pil orang tua itu telah meningkat Ucap dari Suang Kongzi Wanita cantik menatap Old Mugu dan berkata Selanjutnya hanya ada orang itu yang tersisa Ucap wanita cantik itu Old Mugu perlahan bangkit dan berkata kepada Suang Kongzi Haha Suang Kongzi Maaf tetapi sepertinya aku akan menjadi juara pil gathering kali ini Ucap dari Old Mugu Old Mugu lalu menjentikan jarinya Pilar cahaya melesat menuju ke langit Melihat itu Suang Kongzi terkejut dan berkata Old Mugu Ucap dari Suang Kongzi Wanita cantik itu lalu berkata Tidak diduga dia bisa bersembunyi dari kita bertiga Ucap wanita cantik itu Seseorang pria tua berjubah putih itu lalu berkata Tiga tetua asosiasi Apa yang harus kita lakukan sekarang Tanya pria tua berjubah putih itu Suang Kongzi lalu berkata Kita lihat dulu Sudah terlambat untuk melakukan sesuatu sekarang Kita benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan Meskipun Old Mugu adalah anggota Hall of Soul Dia juga seseorang alkemis Dan dia memiliki kultifikasi untuk berpartisipasi dalam pil gathering ini Jika kita ikut campur dan menghapus haknya untuk berpartisipasi Reputasi pil tower akan rusak setelah itu Ucap dari Suang Kongzi Apakah kita akan membiarkannya untuk menang? Tanya dari pria tua berjubah putih itu Ekspresi Suang Kongzi tenggelam Tetapi dia tidak menjawab Kabut tebal mulai muncul di tengah fluktuasi energi yang mengerikan ini Kabut ini dengan cepat berkumpul Dan lalu didialoromerasikan menjadi awan dan guntur Buat! 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 Awan petir empat warna lalu terbentuk Tangan Suang Kongzi mengepal saat melihat empat warna awan di langit Penetua berkulit gelap pun lalu berkata Tenanglah Suang Kongzi lalu berkata Setelah masalah ini selesai Aku akan turun tangan untuk merobek bajingan tua itu Menjadi ribuan keping Ucap dari Suang Kongzi Wanita cantik lalu berkata Jika kamu menyerangnya Itu akan menyebabkan pertempuran besar Antara pil tower dan hal of soul Pil tower akan dirugikan jika kita berperang Mari kita tunggu dan lihat saja Mungkin keajaiban akan terjadi Ucap dari wanita cantik itu Old Mugu lalu berkata Hahaha Suang Kongzi Apakah kamu melihatnya Hal of soul akan menjadi juara pil gathering kali ini Ucap dari Old Mugu Tatapan Cao Ying beralih ke arah Xio Yen Dia segera berteriak Xio Yen keluarkanlah semua kemampuamu Ucap dari Cao Ying Mendengar teriakan itu Xio Yen sedikit terkejut Old Mugu lalu berkata Hahaha Jika bajingan tua Yao Chen datang pun Dia tidak akan bisa mengalahkanku Ucap dari Old Mugu Xio Yen lalu melangkah maju Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya Dia berkata Kamu masih belum memiliki kemampuan untuk dibandingkan dengan guruku Ucap dari Xio Yen Wanita cantik itu lalu berkata Sepertinya dia punya beberapa metode Ucap dari wanita cantik yang melihat kejadian ini Suang Kongzi dan penetua berkulit gelap pun lalu berkata Ya semoga saja Ucap dari Suang Kongzi dan penetua berkulit gelap itu Meskipun pil obat Xio Yen sudah terbentuk Spiritualnya belum stabil Pada saat ini masih ada cara untuk meningkatkan pil obatnya Selama spiritualitas meningkat Kualitas pil obat akan membuat lompatan terakhir Jari Xio Yen lalu mengusap cincin hitam Di antara koleksi besar yang ditinggalkan oleh Yalou Ada keterampilan penyempurnaan pil pamungkas Xio Yen lalu bergumam Guru lindungi aku ucap dari Xio Yen Xio Yen lalu meraih pil obat merah seukuran ibu jari Dan membuatnya melayang di depannya Xio Yen lalu mengepalkan tangannya Grass Lotus Heart Plant muncul Setelah itu dia menjentikan jarinya Bon Ciling Plam pun melonjak keluar dari cincin hitam itu Zuan Konzi, Old Mugu, dan King Hua terkejut Dan mereka berkata Bon Ciling Plam Wanita cantik yang melihat kejadian ini Dia pun lalu berkata Tidak diduga bahwa Yao Chen bahkan memberikan Bon Ciling Plam miliknya Ucap dari wanita cantik itu Xio Yen pun mulai menyatukan tiga jenis api Dengan menyatunya tiga jenis api Aura pemusnah lalu muncul Xio Yen mengeluarkan tekanan spiritual yang besar Mengelilingi api itu Sesaat kemudian gumpalan api hijau coklat Seukuran kepalan tangan muncul Xio Yen lalu melambaikan tangannya Gumpalan api coklat hijau ini Dengan cepat melilit pil obat merah tua itu Melihat apa yang telah dilakukan Xio Yen Xio Yen lalu berkata Apakah kalian semua masih ingat hal gila yang dilakukan oleh Yao Chen Setelah memurnikan pil obat tingkat 8 saat itu Tanya dari Xio Yen Wanita cantik itu lalu berkata Maksudmu metode meningkatkan spiritual Yao Chen Sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar mempelajari semua keterampilannya Suan Kong Zi Kamu mungkin bisa berterima kasih kepadanya Ucap wanita cantik ini Suan Kong Zi lalu mengelah nafas Kegembiraan melintas di matanya Jika Xio Yen berhasil Dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi ini Pil obat merah tua yang telah dikelilingi oleh api berwarna coklat hijau Tiba-tiba bergetar Gelombang demi gelombang Habut spiritual menyebar dari bagian pil obat itu Xio Yen lalu menjentikan jarinya Dua potongan kecil debu keluar dari cincin penyimpanannya Memasuki nyala api Debu itu adalah bubuk nutrisi roh yang diperoleh Xio Yen saat itu Aura spiritual melonjak menyerbu ke dalam nyala api Mengendalikan nyala api itu Kekuatan spiritualnya menekan aura spiritual dalam pil obat itu Xio Yen menggigit ujung lidahnya Seteguk darah dimuntahkan ke dalam api Xio Yen lalu berkata Persembahan darah Pengembalian spiritual Kabut darah menyebar Saat jejak kabut memasuki pil obat Permukaan pil obat yang tidak rata dengan cepat menjadi bulat Pil tiga warna di langit kembali bergenjola Suang Kongzi lalu berkata Dia benar-benar berhasil Aku benar-benar iri pada orang tua Yau Chen itu Dia dapat menemukan gurih yang luar biasa seperti itu Ucap dari Suang Kongzi Wanita cantik lalu berkata Situasi sudah mulai berubah Ucap wanita cantik itu Sementara kelompok Suang Kongzi dipenuhi dengan kegembiraan Ekspresi Old Mugu Tenggelam Dia lalu berkata Bagaimana mungkin Bangsa Aat Orang ini pasti akan menjadi musuh besar bagi hal of soul di masa depan Ucap dari Old Mugu Awan petir tiga warna milik Xio yang mengalami transformasi karena aura spiritual yang telah ditambahkan Seutas cahaya kemasan akhirnya muncul Orang-orang lalu berseteru Warna keempat telah muncul Setelah cahaya kemasan muncul Menjolak awan belum berhenti Kekuatan yang luar biasa menakutkan tiba-tiba melonjak Gumpalan cahaya ungu menembus lapisan awan mewarnai awan petir Awan petir pil lighting lima warna pun lalu terbentuk Teriakan orang-orang bersorak terdengar saat awan petir lima warna ini terbentuk Xio yang lalu menghela nafas lega Awan petir lima warna telah terbentuk Melihat itu wajah Old Mugu berubah menjadi hijau saat dia melihat awan petir lima warna di langit Dia lalu berkata kepada Xio yang Kawan sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak terbunuh olehku di masa depan Aku akan membuatmu menderita saat itu Ucap dari Old Mugu Xio yang lalu berkata Hahaha memangnya kamu bisa untuk melakukannya Ucap dari Xio yang Mendengar itu Old Mugu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah Old Mugu lalu mundur beberapa langkah Old Mugu berkata Xio yang jangan senang dulu Pilgathering belum berakhir Dengan kekuatanmu saat ini Mana mungkin kamu bisa menerima pil lighting lima warna itu Ucap dari Old Mugu Xio yang lalu berkata Kamu tidak perlu khawatir hal kecil seperti itu Ucap dari Xio yang Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil lighting lima warna itu Ucap dari Old Mugu Xio yang lalu mengangkat tangannya Boneka setan bumi muncul di depannya Boneka setan bumi saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah memblokir serangan dari Old Mugu di alam pil saat itu Old Mugu lalu berkata Aku pikir kamu punya solusi lain Ucap dari Old Mugu Tangan Xio yang dengan lembut mengusap tubuh boneka setan bumi dan berkata Aku akan mengandalkanmu kali ini Ucap dari Xio yang Awan petir bergejola Segera sambaran petir lima warna ditembakkan Xio yang lalu berteriak Pergilah Boneka setan bumi segera menginjak tanah Tubuhnya melesat Bertabrakan dengan petir lima warna itu Old Mugu tertawa saat melihat boneka setan bumi bertabrakan dengan pil petir Tapi sebelum dia bisa berbicara ekspresinya tiba-tiba berubah Dia menemukan bahwa boneka setan bumi yang telah disambar petir lima warna tidak hancur berantakan Sebaliknya tubuhnya yang rusak perlahan malah pulih Melihat itu Old Mugu terkejut dan bergumam Boneka itu menyerap kekuatan pil Tidak heran orang ini sangat percaya diri Dia memiliki boneka yang unik Bahan saat lagi Setidaknya aku tahu saat itu Aku akan menghancurkannya di alam pil saat itu Ucap dari Mugu di dalam hatinya Wanita cantik di panggung lalu berkata Anak kecil ini memang memiliki banyak harta Boneka yang menyerap kekuatan pil Dulu aku melihat satu yang seperti itu di reruntuhan kuno Sayangnya saat itu boneka itu telah hancur Saat orang-orang memperebutkannya Ucap dari wanita cantik Penetua berkulit gelap lalu berkata Bajingan Old Mugu itu sepertinya merasa tertekan Ucap penetua berkulit gelap itu Suankongsi lalu mengangguk dan berkata Kali ini Pil tower akan berhutang budi kepada bocah kecil itu Ucap dari Suankongsi Shoyan di platform batu menatap boneka setan bumi Boneka itu tumbuh setelah disambar oleh banyak petir lima warna Shoyan bertanya-tanya Akankah boneka setan bumi berevolusi menjadi boneka setan langit Setelah menyerapi lighting lima warna ini Ucap dari Shoyan Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Akankah boneka setan bumi ini akan menjadi boneka setan langit Setelah menyerap pil lima warna Pil lima warna Petir lima warna yang tercipta dari Apa ya Pemurnian pil obat Shoyan Dan hanya Shoyan yang bisa memanggil pil Pil lagi Apa Lighting Petir lima warna Yang lainnya Old Mugu aja 4 Dia 5 Kalau gua murniin obat Sekarang masih mujan kayak ini Dada di do Dada di do Denger petir Banyak buat kalian yang sudah mendonasikan Sedikit rizkinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Aduh lepotan gue Jadi gue gak pernah Mempermasalahkan soal Apa ya nominalnya Udah kalian udah mendonasikan Sedikit rizkinya aja Gue udah berterima kasih banget bersama crew Terima kasih banget dan itu Bisa membuat kita sedikit Bisa Ngerokok lah ngopi Oke terima kasih ya semuanya Terima kasih banget Terima kasih banyak banget ya buat yang sudah mendonasikan Sedikit rizkinya Dan buat kalian yang suka akan alur BTT yang gue bawain kalian bisa like share Dan bagikan ke teman kalian Dan semoga sehat selalu Untuk kalian dan sampai jumpa Assalamualaikum